Halo, jumpa lagi dengan bahan kelapa lamongan dan untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dari program akar dan ini tadi saya coba untuk mengupas salah satu bahan saya bahan kelapa saya sudah tumbuh beberapa daun dan secara teori untuk pergerakan akar ini akan mengikuti gravitasi bumi dan untuk bahan yang kali ini akan saya bandingkan dengan beberapa yang sudah saya kupas melalui program dan ini tadi serabutnya dan untuk beberapa bahan yang telah saya lakukan dari beberapa uji coba semuanya hampir mengikuti gravitasi bumi artinya pergerakan akar itu selalu ke bawah biarpun secara siapapun serabut kalau dia tidak menabrak sesuatu yang keras maka dia akan berbelok tapi jika dia mampu masih menembus maka dia akan terus turun ke bawah mengikuti gravitasi bumi dan pergerakan tunas juga akan ke atas jadi bisa teman-teman lihat ini contoh yang telah saya program yang sudah saya kupas dan ini lagi beberapa waktu yang lalu saya kupas juga untuk melihat bagaimana pergerakan akar ini jadi diposisikan dengan padok ke atas atau dari tangkai itu dan ini juga sudah beberapa yang tumbuh dan untuk yang satu ini saya tadi juga heran beberapa akar memang tumbuh ke bawah tapi beberapa akar lain mereka bergerak ke atas bahkan dari padok ini melilit ke atas dan jika dibandingkan dengan beberapa akar yang lain ini pergerakan harusnya memang ke bawah karena memang serabut ini tidak terlalu keras dan ini juga sudah mulai berbelok ke bawah ini dan untuk teori memang dan praktik memang secara langsung memang berjalan sebagaimana mestinya jika akar itu akan bergerak ke bawah mengikuti gravitasi bumi dan beberapa memang tidak ada kendala apapun termasuk yang beberapa hari yang lalu saya kupas ini dengan akar yang melilit badok jadi teman-teman bisa melihat ini bagaimana saya melakukan program ini dan dengan melakukan pengupasan ini jadi kita tahu bagaimana akar ini pergerakannya dan kesehatannya juga dan ini akan saya lakukan pembersihan nanti akan berlanjut dan untuk pertumbuhan ini juga kurang stabil jadi kemarin sempat dehidrasi waktu musim panas karena cuaca terlalu panas dan ini sudah memasuki musim hujan jadi kelembaban jauh lebih stabil dan akar juga mulai tumbuh lagi jadi untuk teman-teman yang ingin belajar pun saya kelapa tidaknya memilih bahan atau bibit yang memang benar-benar tua di pohon jadi pertumbuhan nanti bisa sangat lebih cepat dan tumbuh sihat dan saya juga masih heran untuk pergerakan akar ini kenapa bisa bergerak ke samping karena beberapa bahan yang sudah saya lakukan ini memang pergerakannya memang selalu mengikut gravitasi bumi segera siapapun serabutnya pasti akan bergerak ke bawah tapi bahan ini juga sangat aneh juga bahkan untuk serabutnya juga bergerak ke samping ini tapi secara praktik memang akar ini bergerak dengan mengikuti ke mana kelembaban itu maka akar akan mengikuti begitu saya kira-kira untuk menjelaskannya dan mungkin sedikit ini saja dulu yang bisa saya bagikan untuk pengalaman saya untuk program akar mudah-mudahan teman-teman bisa terus belajar dan sama-sama belajar untuk berjaya kelapa dan jangan lupa untuk berbagi pengalaman teman-teman bisa tulis di komentar dan terus share untuk terus berbagi ilmu untuk berjaya kelapa jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share untuk terus mendukung channel BUNKELALAMONGAN selamat menikmati selamat menikmati